Untuk adik-adik yang nantinya ingin melanjutkan kuliah, namun terkendala dengan biaya, nah pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan Biasiswa Aperti BUMN untuk Institut Teknologi PLN tahun 2021. Pembelian jadwal pendaftarannya dan bagaimana syaratnya, serta bagaimana caranya mendaftar, mari disimak. Biasiswa ini merupakan Biasiswa yang diluarkan oleh Aliansi Pergeruan Tinggi BUMN tahun 2021. Walaupun syarat pendaftarannya yaitu, yang pertama, siswa SMA-CMKMA lulusan tahun 2020 dan 2021. Yang kedua, melampirkan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Yang ketiga, melampirkan setipikat prestasi jika adik-adik memilikinya. Yang keempat, berkas pendaftaran diunggah secara online melalui website. Yang kelima, peserta hanya boleh memilih satu tujuan perguruan tinggi. Ada pun dari waktu pendaftarannya yaitu dimulai pada tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan 23 Juli 2021. Kemudian nanti akan ada tes seleksi administrasi, pengumumannya, kemudian seleksi wawancara dan pengumuman hasil pemenangnya. Nah, adik-adik nanti ada ketentuan jika adik-adik lulus dari biasiswa ini. Yaitu, indeks prestasi semesternya minimal 3,4 pada semester berjalan dan tidak melanggar kodetik atau peraturan yang berlaku. Yang kedua, jika indeks prestasi kumulatifnya kurang dari 3,4 maka mahasiswa membayar uang kuliah normal dan statusnya menjadi reguler. Nah, ini artinya, yang nomor 2 ini artinya biasiswa adik-adik akan dicabut. Yang ketiga, masa studi maksimal 8 semester untuk S1 dan 6 semester untuk D3. Wajib mengikuti kegiatan yang bersifat promosi dari Institut Teknologi PLN. Jadi, diperhatikan ketentuan. Lalu, bagaimana caranya mendaftar adik-adik? Silakan adik-adik masuk ke halaman info.pmb.itpln.ac.id. Maka akan tampil halaman seperti ini adik-adik. Kemudian adik-adik cari bagian biasiswa ini. Lalu, diklik. Lalu, scroll ke bawah. Nah, di sini ada biasiswa Aperti BUMN. Jadi, adik-adik silakan baca selengkapnya ini. Kotaknya ini diklik. Lalu, adik-adik scroll ke bawah. Nah, di sini akan ada dapta yang warna merah 2 ini. Tinggal adik-adik klik. Lalu, akan muncul halaman login adik-adik. Nah, karena adik-adik belum memiliki akun, maka adik-adik harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini ada menu Buat Akun Baru. Tinggal diklik. Lalu, adik-adik melengkapi data-data yang diminta di sini. Di sini ada pilih programnya. Kemudian, mengisi nama lengkap. Kemudian, emailnya. Kemudian, membuat password. Kemudian, memasukkan nomor telepon, HP atau WA-nya. Kemudian, mengklik saya bukan robot ini. Lalu, klik daftar sekarang ini. Nah, nantinya adik-adik akan memiliki akun dan kembali ke halaman daftar tadi untuk melakukan login. Demikian adik-adik mengenai informasi terkait dengan Biasiswa Aperti BUMN tahun 2021 untuk Institut Teknologi PLN. Semoga dapat bermanfaat dan adik-adik bisa lulus untuk seleksinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!